Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Ruth 1 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi, kata Ruth, Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan alahmulah alahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat, bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ruth 1 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah. Mengasihi dan berpaut pada Allah. Ditulis oleh N. Cetas. Zack seorang yang lucu, pintar, dan disukai banyak orang. Namun, diam-diam ia bergumul dengan depresi. Setelah Zack bunuh diri di usia 15 tahun, Ibunya, Lori, berkata, Sulit memahami bagaimana seseorang yang memiliki begitu banyak potensi sampai melakukan hal itu. Zack ternyata tidak kebal dari bunuh diri. Terkadang saat sendiri, Lori mencurahkan segenap kesedihannya kepada Allah. Ia berkata bahwa kesedihan mendalam yang dialami setelah peristiwa bunuh diri terasa seperti duka cita yang tak terbayangkan sebelumnya. Meski begitu, Lori dan keluarganya belajar untuk bersandar pada Allah dan sesama untuk memperoleh kekuatan. Dan kini mereka menggunakan waktu mereka untuk mengasihi orang lain yang bergumul dengan depresi. Moto hidup Lori adalah, tetap mengasihi dan berpaut. Gagasan ini juga ditemukan dalam kisah Ruth di Perjanjian Lama. Naomi kehilangan suami dan dua anak laki-lakinya salah satunya menikah dengan Ruth. Tertulis di dalam kitab Ruth 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Naomi yang getir dan tertekan mendesak Ruth agar kembali ke keluarga asalnya, supaya ia akan lebih terpelihara. Namun, meski berduka, Ruth berpaut pada ibu mertuanya dan berjanji untuk tinggal bersama Naomi serta merawatnya. Tertulis di dalam kitab Ruth 1 ayat 14 sampai dengan ayat ke-17. Mereka pun kembali ke Bethlehem, kampung halaman Naomi, dan di sana Ruth adalah seorang asing. Namun, mereka saling mengasihi dan berpaut, dan Allah mencukupkan kebutuhan mereka, 2 ayat 11 sampai 12. Saat kita berduka, kasih Allah tetap teguh, kita dapat selalu berpaut padanya, sebagaimana kita bersama juga saling berpaut dan mengasihi dengan kekuatan darinya. Dari ayat renungan kita yang tertulis, Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kasih Tuhan kepada kita sungguh besar. Di saat kita sedang dalam masalah sebenarnya, kita dituntut untuk dewasa dan mandiri. Tuhan ingin kita mandiri menyelesaikan masalah kita, tetapi ada beberapa orang yang menginginkan jalan pintas dan berakhir dengan bunuh diri. Sesungguhnya bunuh diri itu bukanlah suratan Tuhan. Keinginan Tuhan namun itu adalah pilihan yang sudah kita tetapkan tanpa pemikiran yang panjang dan tanpa penyerahan diri kepada Tuhan. Begitu beratnya tekanan yang dialami oleh seseorang, sehingga dia memilih untuk tidak lagi hidup agar masalahnya selesai. Ketika saudara melihat orang yang mengalami depresi, masalah berat marilah kita ajak dia bercerita dan berbagi masalahnya. Agar jangan ada lagi saudara kita yang gugur karena hal duniawi yang fana ini, hidup kita bagai uap air yang terlihat sementara dan menghilang seketika. Dunia ini akan berlalu seiring waktu dan ketika kita hanyut di dalam dunia ini, maka kita sudah melupakan tujuan kita turun ke dunia. Dan kisah yang ditampilkan pada ayat renungan merupakan-merupakan kisah kesetiaan bercampur duka dan ujian yang diperlihatkan Tuhan kepada kita. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin, marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagi Anda, apa artinya berpaut pada Allah dalam masa duka? Siapa yang mungkin membutuhkan dukungan Anda saat ini? Hal ini patut kamu ketahui, daerah Moab yang didatangi Naomi dan keluarganya untuk menghindari bencana kelaparan di Bethlehem, tertulis di dalam kitab Ruth 1 ayat 1, selalu diperlihatkan sebagai musuh Israel. Namun, bangsa Moab juga keluarga jauh dari bangsa Israel. Jika ditelusuri dari keturunan Abraham, nenek moyang bangsa Moab adalah Lot, keponakan Abraham. Setelah kehancuran Sodom dan Gomorrah, tempat Lot tinggal, Moab dan Ben-Ami, atau disebut Amon, lahir sebagai keturunan Lot dari hubungan Amodal dengan anak-anak perempuannya. Lihat kitab kejadian 19 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Baik Moab maupun Amon di kemudian hari menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel dan sumber masalah bagi umat pilihan Allah. Amin. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi.